Iya, iya Pak. Donald alias Acik kembali berurusan dengan polisi. Residivis ini ditangkap polisi di warung, di korong kampung Padang, kecamatan Ampek Koto Awam Lintang, Padang, Pariyaman. Dalam penangkapan itu, polisi menyita tiga paket sabu-sabu berbagai ukuran. Sepak terjang Acik sebagai pengedar sabu-sabu telah dipantau polisi sejak lama. Namun selama ini terkendala, karena Acik sangat pintar menyembunyikan sabu-sabu jualannya. Namun pada selasa malam, Acik tak berkutik saat polisi menemukan sabu-sabunya yang disimpan di kotak rokok. Polisi memanggil ketua RW dan pengurus kampung untuk menyaksikan penyitaan barang bukti agar Acik tak berkelit saat di pengadilan. Dalam pemeriksaan di Mapores, Pariyaman terungkap jika Acik menjadikan sabu-sabu sebagai barang dagangannya. Karena dengan cara itu, dirinya bisa memperoleh uang dengan mudah, meski mempunyai tingkat resiko yang besar. Kalau menurut keterangan beliau, ini sudah merupakan mata pencarian dari tersangka. Karena dia menganggap pemantauan polisi di daerah perkampungan kurang. Dalam hal ini dia merasa bebas dan merasa aman untuk melakukan jual-beli narkotika jenis sabu. Saat ini Acik diperiksa secara intensif di Mapores, Pariyaman. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Acik akan menghuni lembaga pemasyarakatan untuk yang kelima kalinya karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.